Biasanya aku pakai yel-yel ini di akhir pembelajaran nih, kalau di kelas calisung itu ya. Jadi ini tuh kita kayak ngasih tau ke ade-ade atau mengenalkan jari-jari kita gitu ya. Ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking gitu. Dengan cara kita bikin atau nyanyiin gitu. Nah kayak gimana sih gitu. Biasanya aku pas ngelakuin atau ngasih yel-yel ini pas di akhir pembelajaran itu, mereka tuh kayak jadi makin semangat gitu loh teman-teman. Kayak gimana sih Kak Mino? Oke kita mulai ya. Jadi yang pertama aku kayak bilang ke anak-anak, yang pertama itu jari kita, eh yang ini, ini tuh namanya apa ade-ade, ibu jari. Oke coba kita mulai ya. Terus, one, two, three, go gitu. Mana ibu jari, mana ibu jari, yang ini, yang ini, halo apa kabar, baik-baik saja sembunyi, sembunyi. Nah itu kan baru ibu jari nih, biasanya aku tanyain lagi nih, setelah ibu jari apa nih ade-ade, telunjuk mis gitu ya. Telunjuk misnya, eh misnya 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 gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya sama murid, terpanggilnya bukan Mino ya, tapi Mia gitu. Oke, oke kita lanjut ya. Setelah ibu jari ada telunjuk, berarti gimana nyanyiannya? Mana telunjuk, mana telunjuk, yang ini, yang ini. Halo, apa kabar, baik-baik saja sembunyi, sembunyi gitu. Setelah telunjuk apa nih ade-ade, kalian tau gak setelah telunjuk apa? Jari tengah mis, oke jari tengah ya, berarti yang ini, yang ketiga itu jari tengah. Nah, coba kita nyanyiin lagi, one, two, three, go gitu. Mana jari tengah, eh sorry sebelumnya diumpetin, jangan dulu di gini ya, tapi kita diem dulu. Mana jari tengah, mana jari tengah, yang ini, yang ini. Halo, apa kabar, baik-baik saja sembunyi, sembunyi. Nah, kenapa aku, apa namanya, jadi setelah ibu jari, telunjuk, jari tengah, aku kayak gini aja gitu, gak ibu jari, telunjuk. Terus, karena kalau misalnya kita ngasih tau satu-satu, jadi nanti pas jari tengah itu kayak, hey, aneh banget gitu. Maksudnya kayak, mana jari tengah, oh kayaknya gak banget, makanya aku, mana jari tengah, kayak gitu, tiga jari gitu. Setelah jari tengah, apa nih gitu, adik-adik, setelah jari tengah, jari manis, mis. Oke, jari manis ya, coba kita nyanyiin lagi, one, two, three, go. Mana jari manis, mana jari, eh itu diumpetin dulu. Mana jari manis, mana jari manis, yang ini, yang ini, halo, apa kabar, baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Ya Allah, enggak banget. Yang terakhir, setelah jari manis, apa nih adik-adik, kelingking, mis. Oke, kelingking, coba kita nyanyiin bareng-bareng ya. Ya, oke, mana kelingking, mana kelingking, yang ini, yang ini, halo, apa kabar, baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Yeay, akhirnya, selesai tuh, lima jari. Jadi, kita bilang, nah, jadi, jari kita tuh ada berapa adik-adik, ada lima, yang pertama ada apa? Ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, kelingking, sorry, jari manis, dan kelingking, oke. Udah abis itu, aku tambahin yel-yel, biasanya yel-yel yang tepuk-tepuk jari, tapi dalam bahasa-bahasa Inggris tuh, kayak misalnya, clap, one, gitu lah, nanti ini aku bahas di next video ya. Oke, see you in the next video, and thank you for witching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bye.